Seorang pengajar harus berjuang dengan totalitas yang tinggi di tengah keterbatasannya dalam menyeluruhkan ilmu kepada anak didiknya. Ibu Suryani, guru SD Negeri 2 Sereang, Kabupaten Sidenren Rappang, harus melakukan kewajibannya sebagai tenaga pengajar berbekal kemauan dan semangat tinggi. Baginya, keterbatasan fisik bukanlah suatu alasan untuk berhenti mengajar demi mencetak siswa-siswa yang handal. Sambil menggunakan kursi roda, Ibu Suryani bertahun-tahun mengajar para muridnya. Hal itu karena Ibu Suryani lumpuh setelah terlibat kecelakaan lalu lintas. Ibu Suryani mengaku tidak pernah mengeluh atau bersedih dengan kondisi tubuhnya. Guru tangguh ini justru sedih jika nilai anak didiknya merosot. Ibu Suryani juga dikenal sebagai sosok penyabar yang kulit mendidik para siswa. Aktivitas mengajar yang dilakoninya di sekolah tidak terlepas dari peran serta dukungan suami yang setiap hari dengan setia mengantar dan menjemput usai pulang sekolah. Sekedar diketahui, Ibu Suryani mengalami lumpuh berawal saat mengendarai sepeda motor bersama sang suami. Namun, mekenah yang dipakainya masuk ke trali motor dan melilit di badannya pada bagian paha hingga menyebabkan mengalami patah tulang. Upaya pengobatan telah dilakukan dengan cara operasi pemasangan besi sepanjang pangkal paha hingga lutut. Maka dari itu, lutut Ibu Suryani tidak bisa ditekuk kembali.